Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di onta channel Pada video kali ini saya mau sharing bagaimana cara install paint 3 dimensi di windows 11 Beda dengan windows 10 teman-teman Jadi kalau di windows 10 paint 3 dimensi ini memang sudah tersedia Jadi kalian tidak perlu install lagi Tapi di windows 11 paint 3 dimensi ini sudah dihilangkan oleh microsoft Tapi tenang aja kalian masih bisa menginstall paint 3 dimensi ini Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara installnya silahkan kalian simak tutorialnya Sebelum kita lanjut ke proses instalasi Pastikan laptop kalian sudah terhubung dengan internet Karena proses instalasinya membutuhkan koneksi internet Oke kita langsung ke proses instalasi Silahkan kalian klik start Lalu kalian cari saja paint 3 dimensi Oke kalian ketik seperti ini Maka nanti akan muncul paint 3 dimensi seperti ini teman-teman Nah ini kondisinya kita belum install ya Kita tinggal klik saja paint 3 dimensinya untuk lanjut ke proses berikutnya teman-teman Kemudian akan muncul tampilan browser seperti ini Nah disini kalian bisa klik yang paling atas Ini ya teman-teman Install on Windows Nah ini nanti kita proses installnya melalui microsoft store Oke Kemudian akan muncul tampilan microsoft store seperti ini Dan jika microsoft store milik kalian tidak bisa muncul Kalian bisa langsung install via web seperti ini ya teman-teman Kalian klik saja tombol installnya Tapi untuk tutorial ini saya akan installnya melalui microsoft store teman-teman Oke Ini dia microsoft store nya Saya buka kembali Lalu disini saya akan cari paint 3 dimensi Oke Nah ini dia paint 3 dimensinya Kita klik saja Kemudian klik get Maka dia akan melanjutkan ke proses instalasi Kalian tunggu saja Proses instalasinya hingga selesai Dan pastikan laptop kalian sudah terkoneksi dengan internet Dan pastikan juga internetnya stabil Agar proses instalasinya bisa berjalan dengan lancar Nah ini dia proses instalasinya sudah selesai Kita tinggal klik saja open Untuk membuka paint 3 dimensinya Nah ini dia teman-teman Kita sudah berhasil install paint 3 dimensinya Dan sudah berhasil saya buka aplikasinya Kalian juga jangan kaget Karena di atas ini ada keterangan Kalau microsoft akan support update hanya sampai tanggal 4 november tahun 2024 Jadi saran saya Kalian harus buru-buru move on Dari paint 3 dimensi ini Sebelum paint 3 dimensi tidak bisa kalian gunakan sama sekali Sekian tutorial dari saya Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Dan mohon supportnya untuk like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih